Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi, Senin pagi 16 Juli 2018, menghadiri dan meresmikan acara pembukaan bimbingan mental dan spiritual untuk acara pemuda di Kecamatan Selupur Rejang. Acara digelar di halaman Kantor Camat Selupur Rejang, dihadiri dinas instansi serta masyarakat setempat. Peraksanaan bimbingan teknis, bimbingan mental dan spiritual Kabupaten Jeng tahun 2018 saya nyatakan dibuka. Bupati mengungkapkan, kegiatan pagi itu merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan mental kepada generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah. Dalam kemungkinan mental generasi muda, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, yang dapat mungkin di sendiri, keluarga dan masyarakat. Sehingga menjadi pemuda yang tangguh, kuat dan berperibadian yang berangkat kalimat, sebagai benteng dari dalam menghadapi, perkembangan zaman dan teknologi tentang media sosial, yang sulit canggih pada saat ini. Apalagi nanti kan saya sudah memprogramkan akan ada kunjungan ke tiap-tiap kecamatan. Jadi forum ini adalah forum pemuda dan pelajar. Jadi kita mengajak siapa, ini kan kita sangat harapkan pemuda ini menjadi kader-kader, yang kader-kader siap pakai. Jadi untuk siap pakai itu bukan ilmu di sekolahnya, tapi ilmu jiwanya, raganya ini harus kita isi. Jadi raganya jiwanya diisi untuk membentengi pengaruh-pengaruh gitu ya. Sehingga dia nanti betul-betul menjadi seorang pemuda yang kuat. Jadi mereka ini sudah betul-betul dapat membentengi pengaruh-pengaruh yang saya katakan tadi. Radikalisme, pengaruh narkoba, pengaruh minuman keras, pergaulan bebas. Nah ini mudah-mudahan mereka sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik.